Assalamualaikum mudah-mudah cantik bertemu lagi dengan saya di channel Janur Jaya pertemuan kali ini kita masih bermain smoke di pita satin ya bunda jangan lupa tepian pitanya kita bakar dulu agar tidak berserabut kemudian kita akan memulai lipatan saya masih memakai ukuran 2,5 cm jadi kita akan membuat kotak-kotak ukuran 2,5 cm berupa lipatan garisnya kita ganti dengan lipatan seperti ini kita buat segitiga kemudian kita lipat untuk mendapatkan ukuran 2,5 cm jadi kita ini sudah mendapatkan ukuran 2,5 x 2,5 cm untuk selanjutnya kita akan melipat seperti ini hasil lipatan ini akan menjadi pengganti garis dalam smoke ya bunda pengganti ukuran 2,5 x 2,5 cm kita lakukan lipatan seperti ini terus sampai mendapatkan panjang yang kita inginkan seperti ini ya sudah meninggalkan bekas lipatan untuk variasi smoke lipatan satin kali ini kita akan mulai membuat lipatan di lipatan pertama kedua ketiga lipatan pertama ini akan kita satukan seperti ini kita akan mulai menjahit ya bunda lipatan pertama kedua dan ketiga lipatan pertama dan ketiga ini kita jahit di bagian tengahnya seperti ini bunda di bagian dalamnya ya bunda kita satukan kemudian kita simpul mati seperti ini akan mendapatkan hasil seperti ini kemudian bagian tengah ini lipatan atasnya kita satukan persis di jahitan kita tadi seperti ini bertemu dia kemudian kita mulai jahitan yang bawah tadi kita buat jahitan untuk ke atas ini kita jelujur saja bunda jelujur jaraknya sedikit saja kira-kira setengah setimeter hasil jelujurannya ini kita serut seperti ini serut seperti ini membentuk pita kemudian kita simpul seperti ini ini akan berbentuk pita kita tinggal menambahkan mutiaranya saya pilih warna merah kita satukan saja ini variasi smog lipita yang sangat simpel sangat sederhana tapi tetap saja cantik ya bunda kita simpul di bagian belakangnya ya bunda seperti ini satu dua tiga satu dan tiga ini kita pertemukan di bagian belakangnya kemudian kemudian terjahit di bagian tengahnya persis seperti ini kemudian kan sebagian atasnya ini kita lipatan atas yang kedua ini kita satukan dengan lipatan bawah ya bunda kita ulangi menyelujur juga seperti yang pertama tadi ya kita serut seperti ini dia akan menghasilkan bentuk pita kita kita tinggal menambahkan mutiaranya lagi begitu seterusnya ya bunda sampai sepanjang yang kita inginkan kita sudah hampir selesai bunda lipatan satu dua tiga lipatan satu dan ketiga ini kita pertemukan seperti ini di bagian belakangnya persis di tengahnya kita jahit terus kesimpul mati seperti ini yang bencang ya bunda masih ini seperti ini ini bagian lipatan yang kedua ini kita jahit selujur kemudian kemudian hasil jahit selujurnya kita tarik kita serut seperti ini bunda dia menghasilkan bentuk pita bentuk pita ini kita singkir lagi tinggal menambahkan botiaran seperti ini tinggal menambahkan botiaran pertemuan kita berikutnya masih ada motif baru lagi ya bunda variasi baru di pita satin ini jangan lupa tekan tombol loncengnya ya bunda agar tidak ketinggalan di motif saya yang baru nanti juga tombol like dan subscribe ya bunda jangan lupa di share agar bunda-bunda yang lain bisa memanfaatkan kreasi pita ini variasi pita ini bisa kita aplikasikan ke bagian leher gaun anak-anak ya bunda karena ini bisa lengkung seperti ini dia bisa membentuk lingkaran oke bunda ini saya sudah buat beberapa warna oke bunda selamat mencoba selamat berkarya sampai bertemu lagi di video saya yang akan datang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba